di kalamahrib kita bertemu Bapak Bram Sakti ini sebenarnya aku ada pertanyaan pak ini kan ada kernet railing ini itu dari kernet railing ini masih saudara jendengan pak maksudnya masih satu mbah buyut pak iya masih tunggal nabi acang coba raya ketawa, ketawa, tak boleh lah, atuh banget tapi dia ngomong-ngomong, batu gak buyut kok oh iya, memang itulah dia kan itu ya untuk konektur patas diproyeksikan proyek konektur patas tapi kok gak sih itu? saya larang dia kan gak pernah masuk hal kayak gitu jadi ini pertama kali ke bis-bisan? iya, pertama kali jadi kan saya juga kasihan sebagai saudara saya juga hanya mengingatkan iya benar kan gak enak step by stepnya harus iya, harus jangan langsung jangan langsung ya Bram jangan langsung menanjak wah, sikit harus berangkat dulu baru kita berjalan harus, ya step by step step by step one by one wah, harus ini malam jual lagi loh ya ini jumatnya lagi kemas malam jual lagi kemas malam jual lagi kemas malam jual lagi orang Jawa biasanya orang Islam itu kirim doa kirim doa untuk untuk ahli kubur orang sederik-sederik sesepuh, simbah mbak Cangga, buyus anak kadang, pawong mitro yang ada di sampel suargi iya mungkin-mungkin yang ada di terami amal ibadah pun dosa-dosa pun disebutkan kalian Allah Ta'ala amin ya yang kita masih hidup biasanya kalau terasa ya biasa pribadi saya saya biasanya mandi kembang tujuh rumah di rumah dong oh tidak maksudnya berarti ada di kamar mandi iya, di kamar mandi sendiri tidak di tempat yang spesifik tidak kita cukup di rumah ini orangnya ini ini orangnya ini Rene Rene ini, ini, ini ini kernet barunya guys namanya Bapak Luki ini sedulurmu jari berapa? iya, sedulur ya beneran Luki apa jenisnya mas? Muhammad Luki, Hidayah woi, Muhammad Luki siapa? Hidayah Hidayah ini jenisnya Pak Sopo? Mas Bram Sakti hahahaha Sakti di Mojopait kok kan ngerti? kok ngerti, Nek, jenisnya Bram Sakti? saking saktinya semua penumpang langsung ikut sama Mas Bram woi, lak, tenang kalah sakti lak, tenang ini ngerti ya? saya, ini saya pikir istilah Bram Sakti itu semakin anu ya? iya, semakin mulai jenis mas luar biasa berarti anggonku nggawe jenisnya nganggu Alhamdulillah itung-itungan berkahnya berkahnya iya tuh? orang yang matah nembung loh iya tuh? pen-pen-pen saya, lover-lover saya kemarin juga kasih saya duren-duren oh, seneng storymu kayaknya ini penggemari sampean Pak? oh iya nang dikui? itu di daerah krendetan Pak waduh, enak, krendetan Pak pasar pasar, ya Pak waduh dapet durian gratis gratis udah dibuka? udah dibuka juga berarti orang belah? orang belah? dua hahaha krendetan Pak kala sih hahaha ada ilmu nih iya hahaha 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 oh Pak Antus itu ngga mas Luki itu ingin diriling ambil sampean ini ingin mendalami ilmu-ilmu selain ilmu perbisaan ilmu-ilmu kehidupan ya apa caranya dapet fans-fans wanita-wanita cantik ya? mencari pes saja sudah saya angkat Bram, Bram, celoknya lho? orang, Pak orang biasa hahaha aslinya Pak Yayang hahaha Pak Yayang kenapa ya Pak Yayang melakukan wajah ya? orang yang ini bawa foto hahaha ada seperti story masih turun pasti itu ya gue yang ini bawa gue lumrah lumrah biar gak stress apa, Bram? ada pertanyaan lagi dari dari para Pak Miyarso yang kan Minulia yang jagat menikah sami yang meletakkan mwantan-mantan menikah saking Surabaya di Mugina Yogyokarta sampun Angsal Pintan menikah mas ini saya awal tadi 3-5 tiga gangsal menikah sampun kalebut saya sangat oh alhamdulillah prayogi sangat syukur mas awet kersanin ghosting kong mau kawasan porokru tansah kinayoman yang ini pun padosan dan pangan mwantan yang margi wala dan maria semua harus dicukupi semua harus dicukupi dan disyukuri waaah kalau melu wanitanya sangat dalam ilmu wanitanya saya dalam terus terakhir ilmu mencari penumpang sangat kuat berarti intinya dia adalah gambaran terbukti saya ngambil perempuan perempuannya tidak mau sampai nawari bukan ngambil nanti salah dikerah menculik sampai nawari wongi tidak gelap naik bis ini tapi wongi tidak gelap terus sepergo sampean enggak mampu nggak ngatasi sesepuhai turun tangan langsung kelembangan sacet melebuh walaat nah jadi faktor itu yang membuat sampean kepegin di trading jadi yang menentukan yang men-training itu sampe sendiri bukan dari atasan ya saya jadi udah beberapa PP sama Pak Bram Sakti cuma baru sekali ini baru hampir dari satu PP berarti ini kemarin sama siapa kemarin kemarin sama Pak Dwi sama Mas Pram Hah kernetik kernetik Mas Pram Pram ngelakupi itu 70-75 bengi ya itu sejumnya motor bengi sore 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 terkau ini itu OPS lalu 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 OPS lalu oh jadi ini senadian kue-kue OPS lalu mas tapi kepengen di training Mas Bram Sakti sebegitunya sampai kepengen di training Mas Bram Sakti eh Dian sampai lintas OPS sampai lintas roster demi di training sama Bram Sakti karena kan waktu itu lihat di YouTube juga tuh Mas Sudiarto kemarin trainingannya gimana dia kan sempat juga lihat gitu oh nonton? langsung turun turun kemana? oh iya iya mantap jadi totalitas seling ngajari ya halte KB lancar toweran yowis langsung ini toweran belum saya sepertahankan karena tidak ada rame juga kan nanti bingung kan nanti biar itu untuk Bane yang satu PP lagi mungkin saya akan fokuskan di toweran biar dia paham step by step kembali ke topik awal apa mau Bram? apanya one by one apa? one by one wah mantap jadi kita juga harus meluaskan wawasan ya bahasa Inggris ya bisa bahasa Jawa ya aku juga bisa kalau betul Arubia juga bisa wah mantap Bram Sakti itulah kenapa sih ini luar biasa ya topik yang luar biasa temen-temen mungkin gak ngeh tapi ini ini statusnya sebagai kernet baru di OPS 2 rela lintas OPS demi di training sosok Bram Sakti yang ada di OPS 1 luar biasa sebegitu apa ya moncernya nama Bram Sakti ini di kalangan kernet ini tentu sangat jadi fenomenal banget ya Mas ya fenomenal luas luar biasa sangat bagus fenomenal ikonnya Mas Jokerto sekarang Mas Bram Sakti iya area mana pemandian namanya pemandian pemandian luar biasa ini kalau libur beliau pasti membantu teman-temannya membantu tower ya Mas ya iya jadi ini akibatnya libur gak diem aja tapi membantu perpal nganggur membantu ini itu akibatnya makanya perlu ditiru teman-teman dia juga memberikan apa bantuan kepada teman-teman ya sebisanya tapi itu sangat bermanfaat luar biasa patut di contoh itu Alhamdulillah iya betul misalkan juga keras tapi harus tetap harus keimanan harus kuat iya betul itulah hebatnya Pak Bram Sakti ya orang yang piacarannya golek duit piacarannya golek penumpang tapi juga iling marang ghosting kamu kawoso anggenipun makaryo menikol juga ada peran dari yang maha tinggi weelah tenan-tenan ini orang begannya filosofis banget ya anyway bisa mundur ayo kita geser ya supaya gak tetap berak ayo maju 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 gimana kita hubungannya hubungannya harus bisa seimbang gitu itu apa Pak artinya Pak hubungan antar manusia hubungan antar dengan dunia juga hubungan antar Allah ta'ala iya iya ya sedikit lah kita gak lupa ibadah kita harus gak lupa ya yang penting nomor satu itu mikron kasihro wasabi hu buk rota wa asilah dalam Al-Quran itu mikro siro marang insun shinsun sopoh ya ibu busti Allah sabar sabar waktu iya betul-betul kita kalau bisa ingat terus mikir terus marang Allah insya Allah apa yang kita jalani merupakan ibadah dan akan menjadi berkah iya amin ya minta dulu mas jajar nengarep nengarep jajar mas ini sendiri link ini bengok kenang-kenangan nanti vlognya buat jadi kenang-kenangan ya lagi satu dua enam belas oke siap terima kasih eh susumu mau susumu wes itu kok susu kok gak diombel ayo wes tak Arno mau tak cawsi susu ya supaya ada semangatnya buat kernet baru semoga nanti lintas OPS ini berhasil dia nanti kalau udah terjun sendiri di OPS 2 bisa jadi poncar terkenal dan jadi andalah ya ini ada mulia indah yang katanya sore terus jam maghrib terus dan ini penumpangnya lumayan paling enggak ada 5 naik dari sini ya leker hor mulia indah terima kasih terima kasih terima kasih